Intro Kehadiran wanita bergerudung hitam di pemakaman Ibunda Kiki Farel di Sorot Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mama Dahlia Ibunda Kiki Farel mengembuskan nafas terakhirnya Usai berjuang melawan kanker usus yang dideritanya Pada hari yang sama, jenaz sama Mama Dahlia pun dikebumikan di TPUP Sangan, Tangerang Selatan Prosesi pemakaman berlangsung dihadiri Kiki dan keluarga serta kerabat dekat Pada momen itu, hadir juga wanita bergerudung hitam yang setia menemani Kiki selama pemakaman Kehadiran wanita itu pun mencuri perhatian Wanita itu adalah Yuriska Patricia atau Krabdi Sapa Chia Ia adalah kekasih Kiki saat ini Chia pun menceritakan kenangannya bersama Mama Dahlia semasa hidup Ia sempat berbincang dengan Ibunda Kiki Sempat ngobrol tapi gak banyak kata Chia dikutip dari video yang tersebar di Youtube Chia melanjutkan bahwa obrolannya itu seputar keinginan Mama Dahlia pergi ke kota kelahiran Chia di Bandung Mamanya Cuan bilang kayak, Mama juga pengen ke Bandung kalau udah sehat pengen jalan-jalan ke Bandung gitu Ujarnya, Chia lalu mengungkapkan bahwa dirinya belum banyak mengenal Mama Dahlia Karena baru bertemu saat masuk rumah sakit Awal-awal masuk rumah sakit, ungkapnya singkat Sementara sebelum meninggal, Mama Dahlia menginginkan Kiki untuk segera menikah Mama Dahlia memiliki keinginan untuk menimang cucu dari Kiki dan pasangannya Namun Kiki belum terpikir untuk menikah karena fokus pada pengobatan sang Ibunda Ibunda Kiki Farel meninggal dunia Asisten, dimakamkan secepatnya Ibunda Kiki Farel tutup usia pada Kamis pagi 12 Mei 2022 Kini jenazah disemayamkan di kediamannya dan akan dikebumikan secepatnya Kepergian sang aktor dikonfirmasi oleh asistennya Manis Melalui pesan singkat, dia mengatakan Mama Dahlia menghumbuskan nafas terakhir sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Telah berpulang ke Rahmatullah Dahlia Ramli binti Haji Ramli, Kamis 12 Mei 2022 Kata Manis Dia kemudian mengabarkan bahwa jenazah Ibunda Kiki Farel saat ini disemayamkan di rumah duka kawasan Ciputa, Jakarta Selatan Sang asisten mengatakan jenazah akan segera dimakamkan di pemakaman setempat Saat ini jenazah berada di rumah duka dan akan dimakamkan hari ini secepatnya Di pemakaman setempat tata manis Kabar duka awalnya diketahui dari ungan terbaru Kiki Farel Dia membagikan foto sang bunda yang tengah berpose di pinggir sungai dengan senyum ke arah kamera Inna nilahi wa inna ilahi roji'un Tulis Kiki Farel menggunakan bahasa Arab Terima kasih telah menonton Kiki Farel jatuh pingsan usai sang ibunda meninggal dunia Duga tengah menyelimuti keluarga Kiki Farel Sang ibunda Mama Dahlia meninggal dunia Kabar duka itu diumumkan Kiki Farel di Instagramnya Sesaat setelah sang ibunda meninggal dunia Dalam unggahnya itu ia menunjukkan potret Mama Dahlia yang tengah tersenyum ke arah kamera Inna nilahi wa inna ilahi roji'un Tulis Kiki Farel di Instagramnya Jenasa ibunda Kiki Farel disemayamkan di kediamannya di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan Di rumah duka suasana haru tampak begitu terasa Dilihat dari tayangan Youtube Intense Investigasi Kiki Farel tak berhenti menangisi kepergian sang ibunda Bahkan Kiki Farel sempat jatuh pingsan Tampak di video tersebut Kiki Farel tengah ditenangkan oleh banyak orang Dengan cara memijat Kiki Farel dan memberikannya minyak hangat Kiki Farel sempat berencana membawa sang ibunda berobat ke Penang, Malaysia Sayang takdir berkata lain Mama Dahlia meninggal dunia sebelum Kiki Farel membawanya berobat ke Malaysia Kemarin tuh dapat sarankan dari teman-teman kenapa gak berobat ke Penang Saya sudah ngobrol sama dokter, perwakilan disini Sudah saya ceritain kondisinya Semoga sih mama masih bisa, kata dia belum lama ini Sebelumnya, Mama Dahlia sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan dalam beberapa pekan terakhir Ibunda Kiki Farel itu sempat difonis Menderita kanker usus pada 2017 lalu Dan sempat dinyatakan sembuh Pada 2019, kanker tersebut tumbuh lagi Ditambah lagi dengan adanya tumor Yang menutupi saluran kencing Sebelum wafat, Mama Dahlia harus hidup dengan bantuan alat-alat medis Sebab sejumlah organnya telah kehilangan fungsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!